Halo Mas Adi Halo Mas Halo Mas Mungkin diceritakan nih Tonologi awalnya apa Dia kan lagi viral Tabarnya Bikin somasi untuk Mantan band gimana Sebenarnya setelah Kita bikin somasi itu nanti tanggal 4 Terus tanggal 23 September itu Kita keluarin yang pertama Kita keluarin surat pernyataan terbuka Sebenarnya Nah jadi itu yang keluar Kenapa saya melakukan itu Karena saya pikir Selama 13 tahun saya menunggu Rasanya tidak ada etiket baik Dari teman-teman saya di NAF untuk minta izin Dan saya gak pernah dengar itu sama sekali Selama 13 tahun Jadi menurut saya Kayaknya saatnya untuk saya melakukan Itu pelarangan Tapi kan sebelumnya sudah membuat somasi Somasi tanggal 4 Yang awal dulu itu Oh yang dulu Kalau yang dulu itu Setahun apa 2 tahun Setelah saya mundur dari NAF Karena saya pikir juga tidak ada etiket baik juga Waktu itu Cuman waktu itu Saya dilarang sama bokap Nah bapak itu kebetulan Kiai Flosi Beliau minta saya untuk mencabut itu Untuk tetap berbagi rezeki Kayak gitu Intinya itu deh Nah saya pikir juga 13 tahun Rasanya cukup dong Saya bagi rezeki Ada hal yang harus saya perhatikan hidup saya Itu anak-anak saya Turunan saya Nah saya gak pengen lagu itu nanti diklaim Bahwa itu ciptaannya NAF atau gimana gitu Walaupun memang secara sah Itu ada nama saya di setiap Apa namanya Kayak publishing Cuman kan opini publik Mereka anggap itu ciptaan NAF Itu saya harus hantikan Dan sekarang membuat Pernyataan terbuka dulu Surat pernyataan terbuka untuk pelarangannya Jadi buat I.O Buat manager NAF Dan untuk umum semua masyarakat Indonesia Bahwa mereka biar tahu gitu Bahwa kita larang nih Gitu Dan gimana tanggapan Band NAF sendiri Sampai saat ini belum ada Belum ada tanggapan Sampai sekali mereka Syukur-syukur sih Gak ada tanggapan Tapi lebih pada Apa namanya Action ya Ya sudah lah Kita bikin lagu sendiri Siapa tahu hits Dan lebih hits dari ciptaannya Adi Sehingga sebenarnya ini Ini motivasi ke Ben NAF juga sebenarnya Jadi gini loh Poin kita Di proses pelarangan ini sebenarnya ada Beberapa hal Tadi sudah disinggung aspek Ijin Ijin itu kan Connect dengan Hak moral Yang ada di undang-undang Hak cipta Sekali lagi ya Hak moral yang ada di undang-undang Hak cipta Kenapa? Disitu juga jelas Diatur di pasal 9 Kalau kita Mau membawakan Ciptaan orang Ya Dalam bentuk Apapun Yang bernuansa Komersil Komersil ini kan bisa Mendatangkan keuntungan Dan sebagainya Itu etikanya Kita harus izin Itu bahasa Undang-undangnya Gitu Tegas juga Undang-undang hak cipta bilang Kalau kita Berani-berani Membawakan Hak cipta orang Tanpa izin Itu ada Sangsi pidananya Itu silahkan dibaca lah Silahkan di download Silahkan dibaca lah Itu ada Itu jelas Yang menjadi Polemik kita adalah Seolah-olah Dengan Dengan kita Membayar Performance right Ya Satu Yang kedua Ketika kita sudah Misalnya bayar royalty Ya Melalui misalnya Lembaga management Kolektif Yang dibentuk Oleh pemerintah tadi Ataupun dari Swasta Seolah-olah Kita sudah bisa Dengan Mudahnya Membawakan Ciptaan orang Jadi Problem ini Yang bagi kita Harus juga diluruskan Ya Persoalan nanti Di Satu studi Kasusnya Atau misalnya ini Ber Apa namanya Berjalan sampai ke Pengadilan Atau ke Pihak penyidikan Bahwa ini Oh ini Bisa kok ini Kita kan sudah Sudah bayar performance rights Jadi ya gak perlulah Kita izin lagi Itu nanti Urusan nanti Itu udah di penyidikan Tapi Dalam undang-undang Ngomongnya begitu Itu perdebatan itu Perdebatan Perdebatan hukum itu Silahkan kita Selesaikan di pengadilan Atau di penyidikan Yang menentukan Tapi undang-undang Ngomongnya Apabila kamu gak izin Ya kamu akan dipidana Seperti itu Lagi pula gini loh Kita ini kan Sebagai Industri Apa namanya Orang terlibat di industri kreatif Seperti halnya Para musisi-musisi Ya kan Ada pencipta dan ada pengguna Kan jelas nih Ada pencipta Ada pengguna Ya kalau kita Mau hidup berdampingan dengan baik Ya sudah lah Saling menghormati Saling menghormati Saling menghargai Kalau saya tidak diizinkan Ngapain juga saya paksakan Untuk bawakan lagu Ya kan Ya kita buat Satu ciptaan Ya kan kita buat Satu lagu yang Akan hits Gitu loh Siapa tau tadi Saya bilang sebelumnya Bisa lebih hits dari Ciptaan Adi misalnya Dengan NAF ini Ya NAF bisa lebih eksis Dengan ciptaannya dia Dia punya Lagu yang Bisa membawa ke susret dia Tidak numpang lagi ke Ciptaan orang Siapa tau ini bisa juga mengangkat NAF Kita sebenernya memotivasi ya Ya Dan Industri ini bisa lebih maju lagi Gitu aja sih sebenernya Apa namanya Niat kita Dan satu hal juga Ini bukan untuk seluruh orang Penyanyi kafe apa Tidak bisa lagi bawang lagu Wah gini silahkan Tidak ada masalah Tapi kita Hanya melarang pada Cluster tertentu Pada grupnya NAF Tadi Satu Hak moral juga Kita harus jaga Betul kita perjuangkan Betul Dan yang kedua Jadi gini NAF dengan Adi masih di dalam Industri musik yang sama Industri ya Kita bicara industri Adi dan NAF Masih sama-sama Menggunakan lagu ini Untuk Dalam hal ya Komersil NAF membawakan ciptaan Adi Untuk apa? Untuk mencari keuntungan Adi juga Ingin juga dong Dapat keuntungan dari Begitu gini Sama-sama di dalam Market yang sama Menggunakan lagu yang sama Akhirnya akan ada Persaingan yang Di market ini Pasti Apa namanya Event organizer Dan yang lain ini Yang akan menggunakan Jasa ini Kan melihat yang lebih murah Siapa? Akhirnya apa? Ini yang persaingannya Agar sehat Disini akan pasti Banting harga Daripada disini Yang daripada yang original ya Itu yang terjadi Kalau udah begini terjadi kan Kasih ya nanti Jadi bukan Masalah royalty Yang dicari Di Somas ini Sama sekali Enggak Jadi Saya dengan Mas Taufik Wasalkan saya Sepakat Bahwa kita tidak Tuntut itu Kalau Jadi Kenapa Kenapa Royalty Menguntungkan Terus apa yang Saya udah pernah sering Terima royalty Dari LMK Dan segala macam gitu Tapi ya itu rahasia saya Ajalah kenapa Saya gak mikir itu Cuman yang paling pertama adalah Saya berpikir Omongan Bapak saya Kalau saya masalahkan itu Amal saya dari tahun 2010 Sampai tahun 2013 Itu gak akan jadi amal Itu akan hangus Gitu Saya mengikhlaskan itu Gitu Nah karena saya sudah mengikhlaskan Tolong naaf juga ikhlas Tidak bawain lagu saya Gitu Iya kan gitu Win-win solusi sebenernya Kalau mereka mau itu Walaupun Kalau saya mau tuntut Apa yang saya mau Saya bisa bicara dengan beliau Gitu Tentang itu Tapi saya gak Gak bicara itu Kayak gitu Berarti selama ini Setelah keluar 13 tahun ya Mas Taufik Iya Mereka tidak pernah Meminta izin Untuk membawakan Mereka tidak pernah Meminta izin Sesuai dengan Statement Anak-anak sendiri Mereka mengakui itu Mengakui Ada kok rekaman Yang kita punya Gitu Gak boleh dikasih Gak bisa Tapi sempat gak sih Mungkin kontak-kontakan lagi Selama 13 tahun Gak pernah Jadi Mereka kontak itu Setelah kita mau keluarin Surat Pernyataan terbuka Karena kan Saya posting Instagram Ketemu dengan Mas Taufik Gitu kan Kita juga bahas soal hak cipta Nah mungkin Mereka mencium itu Akhirnya minta ketemuan tuh Sebelum surat Itu keluar Nah Saya terima Karena saya bikin Mau silaturahmi kan Gitu Bagi saya silaturahmi Saya akan terbuka sekali Tapi kita harus pisahkan Antara silaturahmi Dan kasus ini Gitu Saya berharap sih Sama anak-anak naf Tetap berteman Gitu Dan akhirnya Mereka datang ke rumah juga Malam Ya Berdua tuh datang ke rumah Dan mereka bicarakan tentang Pengen izin dan Bayar Kalau perlu Dan saya bilang bahwa Saya tidak mau bahas itu Kalau mau bahas itu ke lawyer saya Karena kita udah tetapkan itu Gitu loh Gitu loh Mbak Nah kalau suratnya masih keluar itu Gara-gara mereka pernah manggung Setelah surat Pernyataan terbuka keluar Terus Mereka tetap show Bawain lagu saya Dan kita punya buktinya juga Sampai song listnya kita punya Sampai song listnya kita punya Hampir berapa lagu itu itu Kalau gak salah Ada dua lagu kalau gak salah Mereka bawain Ya mau satu lagu Mau setengah lagu tetap gak boleh Seperempat pun gak boleh Berarti ada berapa lagu nih Ciptaan dari mana Dari semua hit single yang saya punya Itu dari album naf Sampai Album satu Sampai album ke enam Setelah saya mundur Totalnya ada enam puluh lagu lebih Wow Jadi hampir semua single Ciptaan saya Termasuk Akhirnya ku menemukanmu Kau masih kekasihku Terendap laraku Bila nanti kau milikku Tak seindah cinta yang semestinya Kaulah hidup dan matiku Wah yang kayaknya mau disebutin enam puluh Hahaha Mereka sekecewa itu Sekecewa itu saya Mereka itu teman-teman saya Dulu kita ngopi Berlima Eh ya berlima Ya sekelas Kemana itu semua Saya juga menunggu mereka baik-baik Surat pernyataan terbuka itu teguran yang sangat baik Orang rata-rata somasi langsung Iya Gitu 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 Tapi setelah ada somasi Sekarang udah ada somasi Sudah Sudah Berarti belum ada etikat baik dari Ya sampai sejauh ini kita menunggu melihat mereka ya Kita mengamati dari jauh Apa yang dilakukan oleh mereka Dan kita juga Setiap kegiatan Event mereka Kita juga Pantau Gitu kan Dari yang Terang-terangan membawakan lagu Cita Anadi Sampai yang terakhir Versi karaoke Versi karaoke Jadi ada konser di tempat Saya lupa tempatnya di mana Penonton akhirnya disuguhkan dengan video yang menampilkan karaoke Disuruh nyanyi lah bersama Lagu apa itu? Lagu Cita Anadi Jadi Kasian juga nih Kita datang capek-capek ke konser Ya kan Hanya untuk melihat Ya kok Kita jadi Disuguhkan dengan karaoke Ini kan mengelabui aja Maksud kita itu Sudah lah Kita Apa namanya Nyanyi dengan tenang Apapun bentuknya Kita cari Kita cari rezeki yang Yang tenang Gitu kan Kita ciptakanlah lagu kita sendiri Kita bangga dengan ciptaan kita Ya kan Udah lah Gak usah kalau memang udah dilangan Itu sudah dikumpulkan bukti-bukti Ya Itu nanti bisa di Kehukum atau gimana sih? Ya pokoknya Sampai sejauh ini Kita sudah menginventari semua Kegiatan naf Kita sudah menginventari semua Setiap Dimana dia manggung Disitu Mungkin ada Kita Ya kan Kita pantau terus Walaupun berusaha disembunyikan Iya Walaupun berusaha disembunyikan Kan gak enak Gak nyaman loh Kita itu Ngapain sih Hidup main peta kumpet seperti ini kan Sampai kapan Berarti nanti ada Harus yang dibayar gitu ya Pak? Ya kita gak menuntut Bayaran apapun sebenarnya Tadi sudah disampaikan oleh Mas Adi Kita gak yang Asus bayar bayar itu sekian Ini sudah ikhlas 13 tahun ini sudah Sudah ikhlas Kalau kita mau angkat itu untuk nagih Kasian juga Berarti yang dikumpulkan bukti-bukinya itu untuk? Ya kita untuk apa? Untuk upaya hukum kita selanjutnya Apabila sudah kita peringatkan Masih juga Tidak ada etikat baik Masih juga Tadi Membawakan lagu ciptaan Adi Secara komersil Dalam bentuk apapun Ya sudah Berdasarkan undangan keciptakan Kita laporkan Kalau memang seperti itu ya Kita sih berharap Udah lah gak usah kita Jangan gak ada masalah Di antara kita Kita kan cuma pengen Kamu jangan bawakan lagu kita Ciptaan Adi ya Nah udah berhentilah Stop Udah Kita buat karya masing-masing Yang bisa menghidupi kita masing-masing Iya kan gitu Jangan sampai ini ke ranah hukum Tapi kalau memang harus itu Yang kita upayakan Mau bagaimana? Iya kan? Sudah kurang Lembut apalagi kita Gitu loh Tapi kalau Mas Adi Kenapa sampai bawa ke Soma sih Mas? Mungkin kenapa gak Secara ya mungkin Secara baik-baik dulu aja gitu Baik Mungkin chat dulu lah Baik-baik itu Dari surat pernyataan terbuka Sudah sangat baik-baik Itu tidak ada hukum Sebelumnya juga pun udah Sebelumnya juga Saya udah ngobrol Jadi sebelum itu kan Udah ngobrol sama anak-anak NAF juga Bukan anak-anak NAF sih Dua anak-anak yang datang ke rumah saya Gitu loh Di Youtube sebelumnya juga udah Iya Di Youtube juga saya sering sentil Iya Di Youtube saya Ya kan gitu Jadi sebenarnya bukan masalah Baik-baik atau gak baik Gitu loh Nah Kenapa keluar surat Soma Aski Karena jelas-jelas Mereka tidak mengindahkan surat pernyataan terbuka Di bawah Nah ini Gitu di Jakarta lagi Yang gampang aksesnya buat kita tahu Hehehe Itu kan kayak nantang gitu Ya sudah gitu Soma Aski gitu Nah tapi intinya sih Mbak Saya sih berharap teman-teman saya di NAF itu Berhentilah bahwa gak usah ya Gitu Maksud saya ini Saya juga gak pengen ada masalah sebenarnya Tapi Tapi juga harus diketahui oleh semuanya Bahwa saya akan tetap memperjuangkan hak saya Sampai saya mati sampai kapanpun Karena saya punya anak Yang saya harus wariskan itu Gitu Dan hak cipta memang kan harus dihargai Kalau Mbak sendiri punya handphone dipakai orang gimana Marah gak? Marah dong Sesimpal itu sebenarnya Dari pertemuan itu Aku baca di berita Bener gak sih Mbak ada kabarnya Mas ditarik kembali untuk jadi vokal Untuk dibela nih Anka Itu gak ada Gak ada Itu cuman fans yang berharap seperti itu Banyak sih memang bahwa Saya Mas gimana kalau kembali Gimana kalau kembali Tapi kan itu bukan stage menarik Pun kalau saya ditanya itu Di Youtube saya sudah pernah saya kasih tau juga Bahwa saya tidak akan pernah kembali Kenaf Kenapa? Kasian Arda Udah ada Arda disitu Gitu Gitu Gak juga Saya juga gak mau ganti posisi dia gitu Jujur aja saya sudah tenang dengan Apa yang saya lakukan sekarang Solo karir gitu Hidup saya sudah Saya anggap hidup saya sudah Nyaman sekali dengan anak saya Jadi saya gak perlu kembali kenaf Kan banyak juga nih komentar dari netizen yang Kan banyak juga nih komentar dari netizen yang Cuma baterainya nanti Cuma baterainya nanti Cuma baterainya nanti Cuma baterainya nanti Itu ya satu Menurut Ada perebutan Kalau lain rame-rame Susah ya Nah romaiknya Ada perebutan mau Ada perebutan mau Tadi sana Ada ketutup ini Mas kan ada netizen yang ngomongin Mas ikut-ikutan dua Gara-gara lagi rame-rame Gara-gara lagi Gara-gara lagi Ini gimana netizen yang ngomongin Casenya jauh banget bedanya Saya melarang naf Membawakan lagu-lagu saya yang murni saya cipain Bukan yang bareng-bareng Seperti yang lain Kan ada yang bareng-bareng Ya Saya gak susah sebutin nama bandnya Karena Terus Saya juga gak nuntut royalti Itu yang membedakannya Yang saya tahu ada yang nuntut royalti Gitu Jadi beda banget Bagi saya itu beda Terus ketiga adalah Saya bicara ini Udah lama setelah kasus yang Dulu itu Sejak Masa Madani Terus kalau masalah Sekarang 5 bulanan 4 bulanan Baru saya bicara itu Karena memang Saya butuh pertimbangan yang matang Sibat itu Saya harus diskusi lagi dengan Bapak Karena ini somasi yang kedua Yang saya layankan kan Beliau harus tahu Apakah beliau setuju banget Dan Alhamdulillah beliau setuju Dengan alasan yang saya utarakan Gak ada masalah Yang seperti kemarin lagi Bapak Respon Bapak Sangat sekali tidak Karena saya bicara cucunya Hehehe 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 Mungkin ini Sebenarnya komunikasi Mas Aci Dengan Laf itu Seperti apa sih? Hehehe Bicara sekarang Kalau sekarang Bisa dibilang Gak ada komunikasi Itu baik-baik aja Apa gini Ya kayak lagu Tidak bebek saja Hehehe Hehehe Waktu di somasi Sempat Salah satu personil Naftalpon Hmm Apa lu Ya Jadi sama Minta ketemu Ngobrol Sepikirkan somasi udah turun Apalagi yang harus kita obrolin Pun kalau mau ngobrol Ya harus ketemu Pengacara saya Gitu Karena ranahnya udah lain Beda ya Kalau waktu itu Mengutusnya untuk keluar dari Naft Karena apa sih Mas Mbak 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 Menurut Mbak 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 Kenapa aja mundur? Alasan-alasan itu ada disini semua Tapi ada masalah dengan para perso Gini Cristiano Ronaldo, Messi itu striker Pertanyaan saya, semua striker, semua vokalis di muka bumi ini Yang dikenal siapa, vokalis atau player-nya? Oke, that's it Artikan sendiri Saya sebenarnya gak mau ungkit yang dulu-dulu gitu mbak Maksudnya, sudah lah Yang dulu itu sudah Yang saya harap hari ini itu adalah Gimana caranya supaya NAF itu juga mengerti bahwa saya melarang mereka Ayo teman-temanku di NAF Mari kita beretika dan pengolah Terima kasih banyak bang Adi dan juga Mas Adi Oke, Mas Adi mungkin Apa sih Ada sesuatu hal yang mungkin Masalah antara Mas Adi dengan anak yang Belum bisa diceritakan sebelumnya Dan unek-unek itu sudah memuncak Hmm, sebenarnya sih Udah berapa tahun? Dua Tijabelas tahun rasanya sih Tapi saya sudah redam semua sih supaya Gak terlalu Gak terlalu Gimana lagi kayak seperti dulu Cuma kalau memang Pengen tahu alasan kenapa saya keluarnya Salah satunya ya Ini salah satunya Saya gak bisa ceritain semuanya Jadi pernah satu event di Jakarta Itu event Ya menurut saya Apa namanya Saya lagi sakit Tipes Bedress Itu satu bulan Dan surat Surat dari rumah sakit itu Sudah dokter Sudah saya kirim ke pihak manajemen Oh saya gak bisa main Kalau ada job Tiba-tiba ada job Dan tetap dipaksen buat main Gitu Tetap dipaksen main Saya dimintain Viti waktu itu Tau kan Viti Video Pernyataan bahwa Halo saya sakit ya Gak bisa hadir Buat apa? Surat sakit saya kan gak jelas Kok selucu itu Kenapa selalu bertanya-tanya itu? Ya saya emosi si hari itu Karena saya pikir Ngapain sih gitu Nah terus saya diganti kan juga Padahal ini saya diganti Gitu Nah Itu satu hal yang bagi saya Apa ya Ya gimana sih rasanya Ini band ini bukan band Kaleng-kaleng gitu Gitu Dan band itu seperti anak saya Naf itu seperti anak saya Karena saya ngerti Tapi sudah lah saya sakit gitu Gitu Dan tetap mereka mau manggung Mengganti vokalis lainnya sudah Itu salah satu Mungkin itu alasan terakhir Kenapa saya mundur dari Naf Dan akhirnya bullet itu setelah Konser di salah satu TV Konser akustik Di salah satu TV Di nasional di Indonesia Ya Suasanya di Indonesia gitu Akhirnya saya malamnya Saya mengundurkan gitu Setelah Berarti dihianati bisa digunakan gitu ya Apa? Coba jawab Di apa? Dihianati Bukanlah saya yang ngomong Tidak saya kena delik lagi ya Iya loh Kan masih ada vokalis aslinya Tapi tiba-tiba diganti Ya mungkin vokalis aslinya suaranya jolek Ya kan gitu Terus sakit Terus vokalis aslinya itu Nggak ganteng Tapi nggak ada permintaan maaf saat itu Nggak ada Saat personal itu Nggak ada Saya yakin kan tidak V Jangan sampai gue marah nih Hahaha Kan langsung lihat saya ada V Aduh kalau masalah V Nggak etis buat saya bahas Nggak etis buat saya bahas Nah gitu Jadi Bagi saya disitulah saya merasa bahwa Oke saya sudah tidak dihargai enough Dan memang saya harus mundur Sempet Sempet Waktu mau mundur Sempet ditahan-tahan juga nggak Label yang tahan saya Beda kan kepentingan bisnis Label yang tahan saya Cuman saya Ya itulah Maksudnya Saya tuh datang ke industri musik Mbak Bukan untuk Tujuan Top-topan gitu Artis-artisan Kenapa Dan Saya punya latar beratang keluarga yang berbeda Satu Petani Kiai Islami sekali Satu Berpendidikan Dan saya harus bongkar itu Saya dobrak itu dengan saya bermain musik Di zaman dulu Orang bermain musik itu dianggap Tidak bisa apa-apa Bahwa nanti dia bakal mabuk Bakal api dan segala macam Tapi alhamdulillah sampai detik ini tidak ada setes alkohol pun masuk di tubuh saya Saya gaminan Itu ibu saya omah Karena saya berjanji sama beliau Jadi bukan itu tujuan saya Jadi saya tidak pernah mikirin Yang mbak bilang, adakah duitnya? Adakah royalnya? Bagi saya, enough Saya sudah membuktikan apa yang saya bisa Dan saya sudah membuat kepala ibu dan bapak saya tegak Terima kasih banyak Terima kasih